Intro Oke guys welcome back to my channel Jadi di konten kali ini kita akan melaksanakan konten CTNT yang ke 20 guys ya CTNT Chat Tips and Tricks yang ke 20 guys ya Jadi untuk hero kali ini CTNT ke 20 ini kita akan bermain hero yang sempat ketertinggalan Tapi sempat masuk ke meta untuk sementara yaitu tank support kita Lolita guys ya Jadi waktu itu kan setelah MPL setelah M3 tiba-tiba Lolita tuh mulai banyak dipik lagi gitu guys Karena bisa counter hal-hal tertentu gitu Counter bursting damage itu bisa gitu Jadi dia sempat terpakai dan akhirnya setengah pelan-pelan hilang lagi gitu guys Tapi tetap aja masih kepake gitu Cuman gak sesering waktu itu lagi gitu guys Jadi kita akan bermain kita akan sharing ya Gue akan sharing 100% dari sisi gue tentang si hero Lolita ini guys Mudah-mudahan ini sama dengan kalian tapi kalau berbeda mudah-mudahan ini menjadi pandangan baru atau pengetahuan atau sesuatu yang baru dari Lolita buat kalian gitu guys ya Jadi langsung aja kita gas ke training camp Kita gas pake Lolita Kita mulai seperti biasa dari emblemnya dulu guys ya Jadi untuk emblemnya Lolita ini guys itu cukup simple Karena Lolita itu kan termasuk support and tank Tapi lebih ke tank lah Karena dia itu awalnya itu memang tank Dari awal dia dirilis itu dia sebagai tank murni gitu Akhirnya pelan-pelan dia karena punya pasif Punya skill yang enak untuk nge-heal juga bisa Ngasih shield Akhirnya dia ditambah support gitu guys Tapi tetap utamanya tank Nah jadi untuk emblemnya itu lebih cocok kalau dia pake tank gitu guys ya Daripada pake emblem support Karena kalau pake emblem support resikonya dia bakal cepet mati mungkin karena dia jadi lembek Tapi bisa aja sebenarnya bisa aja Kayak misalkan kalian bikin jahat tank tapi kalian pake emblem support Sama guys Lolita juga bisa sebenarnya Cuman lebih cocok pake tank karena dia harus tebal gitu guys ya Terus kalau dia pake tank ini apa yang harus dipake Nah ada dua guys ya Yang pertama itu tenacity Jadi Lolita ini ada dua tipe guys ya Kalian mau bikin dia itu sebagai hero yang kuat Yang keras atau hero yang tebal Bedanya itu tebal itu darahnya banyak Jadi tebal banget Darahnya besar banget Banyak banget Tapi kalau misalkan kalian bikin keras Berarti physical defense nya yang tinggi banget gitu guys ya Baik magical ataupun physical Nah itu bedanya guys Jadi kalau kalian mau bikin tenacity Itu adalah tujuannya untuk membuat kalian keras Kita keras gitu guys ya Defense kita yang tinggi Tapi kalau kalian mau pake ini Concussive blast Itu tujuannya adalah bikin kalian tebal Jadi kalian fokus sama darah Item-itemnya juga nanti fokusnya ke darah Daripada bikin defense Tetap bikin defense juga Tetapi tetap ada fokusnya ke darah juga Kalau kalian bikin keras Itu tidak ada fokus ke darah sama sekali Full defense aja gitu guys ya Nah itu bedanya untuk tenacity Sama conclusive blast untuk tank emblem sini Tapi kalau support Gue rasa gue gak bisa Gue gak bisa sharing banyak Tapi yang pasti untuk Tapi yang pasti untuk Lolita ini Kalau mau pake support Ya itu pake pull yourself together Karena dia jadi lebih cepet hidup Sama cooldown dia jadi lebih cepet Untuk spellnya gitu guys ya Nah jadi itu aja Menurut gue ya guys Tapi lebih tetap gue saranin sih Pakai tank gitu Oke Jadi setelah sampai itu Kita langsung gas ke yang selanjutnya Yaitu battle spells Jadi emblem cukup simple aja guys ya Cuman itu aja Nah sekarang yang battle spells Battle spells ini secara keseluruhan Sebenarnya dia gak banyak guys ya Dia tuh cuman satu Sebenarnya Sebenarnya Oke Cuman flicker Udah fix gitu aja Flicker aja sebenarnya guys ya Karena dia tuh Dengan adanya flicker Dia bisa initiate Dia fleksibel banget guys ya Roll dia Dia bisa jadi tank yang Initiator Terus bisa jadi shielder Bisa jadi supporter Jadi dia punya banyak roll banget Hanya dalam satu hero lolita ini guys ya Jadi enak banget gitu Dengan adanya flicker Dia bisa ditambah dengan skill-skill lainnya gitu Initiator jadi lebih enak Dan lain-lain gitu guys Buat kabur juga enak Buat support kawan kita Melindungi kawan kita pun Enak gitu guys ya Jadi itu gunanya flicker Tapi kalo kalian gak mau pake flicker Ya paling yang lain kayak vengeance Atau gak Aegis gitu guys ya Dua ini Atau gak petrify Atau gak revitalize Nah tapi menurut gue gak terlalu berguna lah guys Lebih mending pake flicker Flicker itu enak banget Kalian bisa pake gitu guys ya Nanti akan gue jelasin lebih rinci lagi Kenapa pake flicker itu enak banget Muntur aja saranin pake flicker guys ya Oke Jadi sampe disini Untuk battle spells kita Jadi sekarang kita akan masuk ke builds Dan gameplay lolita ini guys ya Jadi langsung aja kita ke land of dawn Ke tempat biasa Let's go Oke Jadi kita udah di land of dawn Dan di tempat biasa guys ya Jadi seperti biasa Tambahin uang Max level Oke Kita akan masuk ke buildsnya Terlebih dahulu gitu guys ya Nah jadi Untuk builds dia ini guys Itu adalah full tank Dan balik lagi ke tempat yang Tadi gue bilang pas emblem itu guys ya Ada dua jenis builds dia Sebagai tank dan support Jadi yang pertama itu Yang fokusnya dia keras Dan yang kedua itu fokus dia Sebagai hero yang tebel Oke tebel itu darahnya lebih banyak Kalo keras Itu defense nya lebih banyak gitu guys ya Nah jadi kita bikin yang Defense nya lebih banyak dulu Atau keras dulu gitu guys ya Yang pertama itu dari sisi sepatu Sepatu itu Gak ada lebih berfokus sama defense sih Cuman Yang maksud gue banyak itu Adalah efek dari Blessing roam nya gitu guys ya Nah jadi Kalo untuk sepatu itu Ada dua guys Yang pertama itu Kalo gak defense physical Ya magical defense Udah Itu aja sepatu Tapi untuk roaming nya Untuk efek roaming blessing nya itu guys Itu ada tiga Oke Tiga-tiganya itu bisa kepake Untuk lolita Tergantung kita mau gimana lah guys Yang pertama itu dari conceal Conceal itu untuk initiate Kan gue tadi udah bilang Lolita itu bisa Untuk initiator Dan dia cukup bagus untuk initiator Apalagi ada flicker gitu guys ya Nah itu dibantu dengan conceal Juga jadi lebih bagus gitu Kemudian yang kedua Encourage Yang bener-bener Untuk supporting kawan Nempel sama kawan-kawan Nah itu pake encourage Oke Kemudian Yang ketiga Itu adalah Favor Oke Kalian mungkin liat nih Lolita Skill apa yang bisa bikin favor Kan favor itu harus ada Shielding Atau Healing Atau kasih Darah putih gitu kan Nah itu baru bisa nambah Favornya gitu Nah jadi pasif dia itu bisa Untuk aktifin favor ini guys Nah Walaupun jarang di pick Karena cukup lama guys ya Cooldownnya lebih lama Daripada skill-skill healer Atau gak supporter lainnya Ya Jadi Agak jarang dipake Walaupun bisa dipake guys ya Untuk lolita ini Tanpa kita harus nge-skill Dia nambah sendiri Dia nge-heal sendiri gitu guys Jadi maksudnya Makanya enak juga lolita Kalo pake favor yang Blessing ini guys ya Untuk romernya Tapi Rata-rata yang dipake ya Kalo gak conceal Encourage Oke Kalo gue sendiri pribadi pun Gue bakal milih Encourage Karena untuk initiating Itu enak banget guys Untuk lari cepet enak Untuk ngejar musuh enak Untuk mundur itu pun enak Jadi Enak banget Kalo pake conceal gitu guys ya Jadi gue bakal Pake conceal juga Nanti di klasik pun juga Gue pake conceal Kayak gitu guys ya Oke Jadi Untuk Sepatu seperti biasa guys Liat aja musuhnya Kayak mana Defense Banyakan physical kah Atau banyakan magic kah Sesuaikan sama itu Nah oke Setelah itu Kita fokus ke Item yang bikin keras Yang maksudnya itu adalah Defense-nya tinggi guys ya Jadi yang pertama itu Kalian bisa pake Dominance Ice Dia selain punya mana tinggi Dia punya cooldown Dia punya physical defense Punya movement speed Terus bisa motong Life drain-nya musuh gitu guys ya Life steal-nya musuh Dipotong gitu guys Nah itu dari Dominance Ice Kemudian Kalian juga bisa masuk ke Athena Shield Nah Athena Shield ini juga Defense Defense magic tertinggi guys ya Itu Athena Shield Itu untuk bantu defense Jadi magic defense tertinggi itu Terbantu karena Athena Shield Habis itu kalian juga bisa gas ke Immortal Immortal itu untuk Tapi disini pertengahan guys ya Bukan di akhir Kenapa? Karena Dia lumayan enak Untuk Dia tuh lumayan tebal hitungannya Dan Immortal di tengah-tengah itu Bikin pressure ke musuh Karena Kita bisa liat ya Musuh jadinya harus hati-hati banget Harus Bener-bener Planning banget Untuk mastiin Bisa pecahin Immortal kita Dan bisa bunuh kita Dengan pasti gitu guys Karena Kalau kita liat musuh kita Pake Immortal Biasanya itu kita kena pressure Kayak Aduh gak bisa macem-macem nih Kalau kita terlalu gegabah Kita terlalu Main-main Gak serius Akhirnya kurang perencanaan Kita cuma bisa Hancurin Immortal dia Terus kita yang mati Musuhnya tetep gak mati Karena ada Immortal Jadi Immortal ini membantu Lolita Untuk kasih pressure ke musuh Karena di awal Di pertengahan Bukan sebagai item terakhir Nah abis itu Pake defense lagi Antik wiras atau gak Radiant armor dulu Gak apa-apa Liat aja kondisi musuh Karena ini fokusnya ke defense semua Kalian bisa liat ya Fokusnya ke defense semua Tambahan darah Masih kita aja Yang lebih fokusnya Ke defense yang musuh Jadi kalau misalkan Banyakan magic Yaudah kalian fokus Radiant armor aja dulu Baru kalian masuk ke Anti wiras Itu gak masalah Di rata-rata kalian bisa liat sendiri Ini adalah full magic defense semua Eh bukan basic defense sih Full defense semua Jadi bener-bener dia keras Gitu guys ya Oke Jadi seperti itu Tapi harus ingat Kalau kalian mau bikin keras Bikin emblemnya itu tenacity Jangan yang konkursif blast Oke guys ya Kalau konkursif blast Kalian harus fokus ke darah yang tebal Oke Nah jadi itu untuk Item builds yang bikin dia keras Tapi kalau kalian mau bikin tebal Kita sekarang pindah ke yang tebal Nah jadi Untuk yang tebal ini Itu sebenernya gak beda jauh Sama item-item yang awal Oke Sepatu sama aja guys Kalian mau bikin Apa magic defense Atau physical defense Itu juga gak masalah Bebas Romnya juga kalian mau ganti Ke encourage Itu juga bisa Aman-aman aja Kalian silahkan gitu guys ya Tapi untuk item-item yang tertentu Ini adalah Kalian pakai Ini guys Twilight armor Itu tebal banget tuh Kalian bisa liat Darahnya 1200 Ada critical damage reduction Jadi tinggi banget guys ya Oke Setelah itu kalian juga bisa pakai Yang lain Misalkan Ini Ini juga bisa Queen swing Atau enggak Yang tebal darahnya Guardian helmet Misalkan Nah itu juga bisa guys ya Atau enggak Yang lain juga bisa Oracle Oracle itu untuk membantu Pasif dia Lebih tinggi lagi guys Karena pasif dia itu Ngeshield Kasih shield Ke kawan di sekitar dia Termasuk dia sendiri Dengan adanya Oracle Juga shieldnya jadi makin tebal Gitu guys ya Itu juga bisa Jadi Sebenernya Gak beda jauh Antara Bikin dia keras Atau bikin dia tebal Hanya bedanya ya Makin Makin Tebal darahnya Makin banyak aja Jadi makin lama mati Tapi di satu sisi Kalau kalian bikin keras juga Dia makin lama mati juga Jadi sama aja Sebenernya gitu guys ya Tapi Itu semua bisa disesuaikan Kalau mau bikin campuran pun Gue bikin satu sisi keras Tapi di satu sisi juga Dia tebal Itu enggak masalah Ya oke Jadi seperti itu Untuk item-item dia Cukup simple guys ya Pokoknya fokus ke defense Jangan terlalu gagal Pakai shield-shield yang rendahan Maksud gue Kayak gini guys Jangan pakai Curse helmet Kalau kalian mau tebalin darah kalian Yaudah kalian pakai curse helmet Tapi untuk shield Untuk bikin keras Jangan pernah pakai curse helmet Karena Enggak terlalu berguna guys ya Kayaknya Enggak membantu defense kalian sama sekali Itu enggak bikin kalian keras sama sekali Terus juga Untuk seorang tank Jangan pakai brute force Karena brute force ini Dikhususkan untuk hero Yang bisa kasih damage Tapi dia butuh defensive Kayak Brody Kayak Aulus Kayak Aldos Nah itu pakai brute force Gak apa-apa guys Jangan tank Tank itu hanya untuk initiating Untuk melindungi kawan Untuk Untuk ngejar musuh Untuk ngasih shield Ngasih darah ke kawan Nah itu Enggak perlu pakai brute force Gitu guys ya Jadi enggak usah pakai Terus juga thunder belt Di satu sisi Enggak terlalu kepakai Hanya hero-hero tank tertentu Yang pakai thunder belt Lolita sih Enggak kepakai gitu guys ya Jadi seperti itu Kemudian juga sama Queen's wing ini Sebenarnya juga Enggak terlalu kepakai Ya Tank tertentu aja Yang bisa pakai queen's wing Kalau Lolita Enggak cocok sama sekali Jadi seperti itu guys ya Untuk item-item ini Ya enggak beda jauh Mau build keras Atau build tebal Tapi Semuanya sama aja Tergantung bagaimana kita Memain sama Menyesuaikan kondisi Gitu aja guys ya Oke Jadi itu aja buildnya guys ya Sekarang kita masuk ke Yang terakhir yaitu Gameplay dia guys ya Jadi gameplay dia ini Cukup simple sebenarnya Cuman Karena dia posisinya adalah Roamer Tank Support Dia punya job Yang diluar dari Mekanik dia gitu Baca kondisi Mikro makro Itu yang bikin susah Sebenarnya Kalau main tank Itu sebenarnya gampang aja Cuman gimana Baca kondisi Terus digabung sama Mekanik yang Biasa Yang gak terlalu ribet Nah itu Itu baru perfect Tank Support roamer Gitu guys ya Oke jadi untuk Pasif dia ini guys Pasif dia ini adalah Non-non energy core Itu maksudnya apa Itu yang Ya itu yang gue maksud Dia bisa kasih shield Oke Sekarang kalian bisa lihat Itu ada shield Darah putih kan Di lolitanya guys Nah Darah putih di lolita itu Efek dari pasif dia Nah kalau ada kawan-kawan Di sekitar kita Itu juga nanti Bakal kasih Ini musuh Hehehe Nah ini kawan kita Nah Dia juga kasih shield Nah kalian bisa lihat Darah putihnya ada guys Karena Itu efek dari shieldnya Si lolita ini Dan dia setiap 20 detik Itu bakal ngeheal terus Bukan ngeheal sih Ngasih shield terus gitu guys Ya kalian bisa lihat Di bawah itu Di atas regen Itu kan ada 20-20 gitu kan guys Nah itu setiap kali Setiap detik Dia berjalan aja terus guys Dia ngasih shield aja terus Terus menerus Makanya gue tadi sempat bilang Pakai favor Itu sebenarnya enak juga Karena dia gak Gak perlu nunggu Dia setiap 20 detik Jalan Kasih shield 20 detik Kasih shield 20 detik Kasih shield Jadi satu sisi favor pun sama kan Favor setiap 10 detik Kalau gak salah Udah bisa diaktifin kembali gitu Efek healnya Jadi setiap 20 detik Kemungkinan bakal heal-heal terus gitu guys Mungkin Kalian ngerasa Di satu sisi Kalau orang-orang yang mungkin Pro player Menurut gue Kayaknya mikir itu Lama 20 detik itu lama banget guys Termasuk lambat Gak banyak orang Pakai favor untuk Lolita ini gitu guys ya Tapi ya kita bisa lihat aja Nanti kondisinya kayak mana Nah gue juga nanti lihat kondisi juga guys Apakah gue harus pakai favor atau conceal atau yang lain gitu juga menyesuaikan gitu guys ya Itulah pasif dari Lolita guys ya Ngasih shield setiap 20 detik Tanpa ada penundaan waktu sedikit pun Jadi setiap detik berjalan terus-menerus gitu guys ya Itu kasih shield terus gitu Oke itu pasifnya Sekarang kita masuk ke skill 1 dia Skill 1 dia No Manon Best Blast Jadi skill 1 dia itu 2 tahap Yang pertama itu dashing Sub Abis itu Yang kedua itu hitting Oke jadi kalau ada musuh Dia bakal ngestun guys Dia bakal ngestun Nah jadi begini guys Ini dia dashing Dashing ini gak ada apa-apanya Untuk mempercepat lah guys ya Misalkan Ya mau ngejar musuh Ya pakai skill 1 itu guys Awalnya Terus yang keduanya itu Hittingnya begini guys Jadi hittingnya itu Bakal ngestun selama 0,8 detik Setelah dia skill 1 dashing Dia bakal hit Tap Itu ngestun Dan damage-nya itu Bener-bener lumayan besar guys Padahal dia gak pakai Dia gak pakai item damage guys ya Kalian bisa lihat sendiri Dia gak pakai item damage Tapi dia bisa kasih damage Sebesar 8800 Kenapa? Karena skill 1 dia itu Berbasis Darah musuh juga Kayak pasifnya Karina Gitu loh guys ya Jadi bener-bener berbasis Darahnya musuh Makanya tebal dia guys Tap 8600 Musuhnya kalau tebal banget Oh sudah lah guys Tebal banget Sakit juga tuh damage-nya Gitu loh guys ya Jadi itu Lolita Makanya Dia bisa pakai Conclusive Blast juga Karena ada itu guys ya Karena dia skill 1-nya Juga cukup ber-damage Gitu guys Jadi dia tuh Bisa lindungin musuh Dia kasih shield ke kawan Ya bisa lindungin dari musuh Bisa shield ke kawan Dia bisa initiating Dia bisa kasih damage Lolita itu Multi-roll banget Sebagai seorang roamer Gitu guys ya Jadi makanya enak banget sebenarnya Dan dia bisa masuk ke meta Kapan aja Gitu guys ya Jadi itu skill 1 dia Sekarang kita masuk ke skill 2 dia guys Skill 2 ini juga 2 tahap Oke Yang pertama itu dia kasih shield Dia kasih shield guys Dia melindungin kawan kita Dari serangan-serangan Yang menuju ke shield itu guys Jadi misalkan Si Laila-nya musuh nih Dia bakal Dia kan basic attack tuh jauh kan Nah kalo kita bikin shield Jadinya Itu bakal ketutup Damage-nya gak bakal kena guys Udah di satu sisi Lolita itu tank Dia tebel Dia keras Shield dia Itu bikin Damage-nya gak masuk Sedikit pun Nah jadi Enak gak? Itu enaknya guys ya Jadi dia udah tebel Dia juga bisa lindungin Damage sama sekali Bikin kita bener-bener gak kena damage sama sekali Jadi tebelnya 2 kali lipat Gitu guys ya Jadi kayak ada nyawa tambahan Kalo Lolita hidupin skillnya Skill 2 ini Shieldnya ini guys Jadi seperti itu Nah setelah itu Setelah dia kasih shield Dia bisa nembak Nah gitu guys ya Dia kasih damage juga ke musuh Nah jadi udah dia terima shield Dia bisa juga lempar shield Efek dari shield itu ke musuh Gitu guys ya Dan efeknya makin sakit Kalo shield yang dia terima dari musuh Itu juga makin banyak Itu bisa liat dari pasifnya ini guys ya Kalo misalkan kalian liat disini Itu kan ada 6 titik ya guys ya 6 bar kecil itu Kalo barnya full Itu damage skill 2 nya makin sakit Jadi dia bakal bertahap terus gitu guys Semakin banyak kena shieldnya Damage kena shieldnya Maka semakin besar juga damage Yang dia akan dilempar ke musuh Gitu guys ya Jadi itu sakit juga gitu loh guys ya Jadi combo nya juga bisa guys Seperti ini Misalkan kalian skill 2 Habis kena damage Habis kena damage Kalian skill 1 Pukul Habis itu langsung skill 2 ini Dan damage nya juga lumayan besar guys Kalian bisa liat ya Ini karena dia level max Karena musuhnya juga Darah nya tinggi Jadi damage nya cukup sakit Tapi sebenernya jujur-jujur aja guys Damage skill 1 dia itu Lumayan sakit guys ya Lumayan bener-bener Udah ngestone Sakit pula gitu guys Jadi bener-bener ngeri Oke Jadi itu skill 2 dia guys ya Bisa dikongkuhin juga sama skill 1 Sekarang yang terakhir itu adalah Ulti dia Ulti dia adalah Recharge Oke Kalo udah full Dia bakal ngestun Yang ada di daerah dia itu guys Daerah palunya dia itu guys Ya Yang pertama itu dia ngesloughin dulu Jadi dia Dia itu ngesloughin musuh dulu Kita bakal hilangin ya guys ya Ini Kita bakal bikinnya bergerak aja Ini Yang kena daerah dia Bakal kena slow guys Habis itu bakal kena stun Oke Dan damage nya juga lumayan guys Damage nya bukan Bukan sekedar kayak ngestun gitu aja Gak ada damage Ada damage juga guys Ya Jadi yang ada di kena daerah ini Bakal kena Bakal kena slow Habis itu bakal kena stun Bisa dikabur Bisa Bisa-bisa kabur kok dari situ Bukan berarti gak Gak bakal bisa kabur sama sekali Bisa guys Oke Nah terus Kalian juga bisa pake ini guys Ulti nya di rumput Itu cuman bikin musuhnya Kerasa slow Mereka gak tau Kalo ada ulti nya lolita guys Ya Mereka gak tau Kalo ada ulti nya lolita Mereka gak bakal nampak Tapi tiba-tiba mereka Kena slow Dan bisa aja kena stun Tiba-tiba gitu guys Jadi Itu juga enak tuh Buat initiating gitu guys Lalu Ulti dia ini juga Bisa untuk Flicker Kayak tick reel gitu guys ya Jadi disini Kalian bisa liat ya Layla nya disini Kita disini Oke Kita ulti kayak gini Kita bisa flicker Jadi Kena jadinya gitu guys ya Padahal tadi jaraknya gak kena kan Tambahan flicker Jadinya kena Nah jadi Ini combo yang enak banget gitu guys ya Jadi lolita ini Semuanya fungsional banget Skill 1 bisa untuk initiating Oke Bisa kasih damage ke musuh Skill 2 nya itu bisa lindungin Kawan-kawan kita dari musuh Terus kita bisa kasih damage lagi ke musuh Habis itu ulti nya Bisa nge-slowin musuh Bisa nge-stun musuh Terus bisa juga sambil initiating Jadi lumayan ngeri guys ya Yang penting kalian bisa pakai lolita ini dengan baik Pasti semuanya bakal aman gitu guys ya Jadi seperti itu Untuk lolita secara keseluruhan Semuanya tergantung dari bagaimana kita baca situasi Gimana kita bisa percaya sama kawan-kawan kita Kawan-kawan kita juga percaya sama kita Mekanik kita juga cukup terkontrol dengan baik Sama bagaimana kita mikro dan makronya Jadi secara keseluruhan Ini lolita multifungsi dan bisa meta banget gitu guys ya Oke Jadi ini yang bisa gue share Untuk si TNT ke 20 kita lolita guys ya Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian Mudah-mudahan ini juga membantu kalian guys ya Dan semoga kita bisa memperbanyak lolita player di luar sana guys ya Di land of dawn guys ya Jadi langsung aja sampai disini dulu kontennya Mudah-mudahan kalian suka Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share sebanyak mungkin Kalau mau ajak diskusi komen aja di bawah guys Kita akan diskusi bareng tentang hero lolita ini guys ya Atau yang mau bahas yang lain juga silahkan komen aja di bawah Yang penting jangan lupa di subscribe guys ya OTW 100 subscriber Kalau udah 100 gue bakal bikin konten baru lagi guys ya Oke Thank you guys for watching Sampai disini dulu kontennya Mudah-mudahan kalian suka See you on the next video Goodbye Goodbye And peace Come baby Love you Mwah Mwah Mwah